Shalom, saudara sekalian dimanapun berada Kebenaran ini seringkali diabaikan oleh banyak orang 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Termasuk makan minum, saudara Sebab apa yang kita tabur itu yang kita tuai Kalau makan minum kita sembarangan, kita akan menuai penyakit Penyakit fisik maksudnya ya Itu sebabnya kita terdiri, manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh Kesehatan tubuhnya ditentukan oleh apa yang dimakan dan diminumnya Antara lain ya salah satu faktornya Oleh sebab itu janganlah kita makan sembarangan Sebab tubuh kita ini milik Tuhan Harus kita pertanggung jawabkan Jangan mentang-mentang ada kuliner lalu kuliner sesuka-sukanya Nanti kalau sudah sakit diabetes Alasannya keturunan pak Bukan itu bukan keturunan Itu salah pola makan kita Kalau dulu kita tidak mengerti Ya namanya tidak mengerti Tapi kalau kita mengerti sekarang Jangan dilakukan terus Kita harus makan yang benar Biar sehat Biar sistem imun kita tinggi Sehingga di kalah covid begini Kalau kita terpapar virus Kita tetap Tidak ada gejala Atau gejalanya ringan Karena hubungannya ke imun sistem kita Ya Sebenarnya makan dan minum yang benar itu termasuk ibadah juga Dan juga tentunya Semua hal Tidak hanya makan minum Tapi kali ini saya mau bicara soal makan minum Minum minuman yang tidak benar Itu Bukan ibadah Bahkan itu sebaliknya Mengundang penyakit Ada orang yang minum Minumannya cap tikus katanya Lihat capnya saja tikus kok diminum manusia Itu untuk tikus Begitu ya Bapak Ibu ya Makan juga jangan sembarangan Memang tidak ada yang haram Kata Alkitab Tapi tidak semuanya sehat Ya Kalau kita sehat Kita bisa belajar firman Fokusnya bagus Konsentrasinya Kita bisa mengerti kebenaran Kita bisa memuji Tuhan Kita bisa melayani sesama Kita bisa berkarya buat Tuhan Usahakan jangan sakit Makanya makan minum yang benar Seandainya kita sudah makan minum benar tetap sakit Ya bukan salah kita Kita berserah dengan Tuhan saja Tapi bagian kita kita lakukan dengan baik Ada amin ya semua ya Jangan kedagingan Kedagingan itu suka memuaskan hawa nafsu Salah satunya hawa nafsu makan dan minum Jangan menganggap remeh soal makan dan minum Jangan menganggap makan minum itu sekuler Semua kegiatan yang kita lakukan harus menjadi rohani Dan makan minum itu rohani Kalau dilakukan untuk Kemuliaan Tuhan Begitu Bapak Ibu Mari kita belajar makan dan minum Untuk kemuliaan Tuhan Tetap semangat Jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton